Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Traveler Nah pada video kali ini kita akan melakukan review singkat di stasiun Garut Kebetulan saya ini habis naik kereta api lokal komoter lain Garut, Purwokerta Saya naik dari stasiun Reles menuju ke stasiun Garut, tiketnya sekitar 14.000 rupiah Oke kita langsung saja review bagian luarnya ya Di sebelah kiri ada counter check-in, jadi untuk pemeriksaan tiket dan juga boarding pass Sementara untuk di sebelah kanan saya itu pintu keluar Nah disinilah suasana di paling depan atau di lobby halaman untuk tempat parkirnya juga cukup luas Dan seperti inilah suasananya Saya syutingnya kebetulan hari ini hari Jumat akan tetapi penumpangnya cukup sangat rame sekali Benar-benar luar biasa sekali antusiasme warga Garut untuk mencoba naik kereta api dari stasiun Garut ini ya Tahukah kalian bahwa stasiun Garut ini merupakan stasiun yang paling megah yang ada di Indonesia Dan stasiun Garut ini dulunya non aktif sekitar 40 tahun dan sekarang direaktifasi kembali Nah jadi inilah uniknya stasiun Garut ini ya guys Di depan saya ini adalah ada bangunan yang cukup bersejarah bagi dunia perkereta apian Indonesia Karena ada bangunan yang memang benar-benar dipertahankan dan juga tidak dibangun ulang kembali Hanya direnovasi dan diperbagus kembali Di sebelah kanan saya merupakan loko cafe Dan di depan saya di ujung terdapat ada masjid yang cukup megah Stasiun Garut ini memiliki ketinggian 717 meter di atas permukaan laut Dan di stasiun ini juga tempat beberapa terminus kereta api Seperti KA Cikurai, KA Local Commuter Line Garut Berwakarta, KA Local Commuter Line Garut Padalarang Setelah satu tahun direaktifasi kembali Yuk kita intip sedikit toiletnya Nah seperti inilah kurang lebihnya toilet di stasiun Garut Sudah menggunakan toilet duduk ataupun toilet zaman sekarang ya Toiletnya sangat bersih dan juga wangi Oke tanpa berlama-lama lagi sebentar lagi saya akan naik ke komuter lainnya Sedang dilangsir dan akan segera diberangkatkan Jadi mohon maaf ya guys saya belum bisa mereview stasiun ini secara menyeluruh ya Oh iya bagi kalian yang belum tahu ini di ujung sana Karena tidak ada belum ada kelanjutan jalur rel ini Hanya di stasiun Garut ini mentok belum ada stasiun berikutnya Uniknya disini kalau mau langsir kereta api harus ditutup dulu palang pintunya Dan juga cukup jauh ya teman-teman Terlihat jelas lokomotif CCD01 sedang dilangsir oleh petugas langsir dan juga masinisnya Karena kereta apinya sebentar lagi mau berangkat Jadi saya memutuskan untuk segera masuk ke dalam rangkaian gerbong Dan kelihatannya disini masih sepi ya di dalam gerbongnya Saya sengaja tidak memilih gerbong yang paling belakang Soalnya kalau nanti turun itu selalu tidak dapat peron Jadi antara ekonomi 5 ataupun 6 Nah benar-benar kosong melompong ya Para penumpang masih berada di ekonomi paling depan Nah oke segitu dulu mungkin video yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya Bagi kalian yang rumahnya di sekitaran Garut komen di bawah Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya